Intro Hari ini ada beberapa pertemuan yang saya hadiri Pertama adalah pertemuan di Dewan Keamanan PBB Yang untuk hari ini membahas mengenai situasi di Timur Tengah Termasuk situasi di Palestina Dan tadi saya sudah bicara di dalam sidang Dewan Keamanan PBB Dan beberapa hal yang saya tekankan antara lain Pertama Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Palestina Yang saat ini menjabat menjadi ketua dari grup G77 Dan kita menyampaikan bahwa dengan menjadi ketua dari G77 ini Ini menunjukkan kepercayaan dunia terhadap Palestina Nah kita juga membahas mengenai atau memberikan dukungan Mengenai keanggotaan Palestina di dalam Dewan Keamanan PBB Dan tadi saya juga perhatikan beberapa negara juga menyampaikan Dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di dalam Dewan Keamanan Dalam persyarakatan bangsa-bangsa Kita tahu bahwa jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke titik itu Pasti akan berat Kita tahu semuanya Tapi kita yakin bahwa Palestina dan dunia internasional Tidak akan menyerah untuk mendukung perjuangan Palestina Sehingga sampai di titik di mana Palestina akan dapat menjadi anggota penuh dari PBB Nah Indonesia juga menyampaikan bahwa Dewan Keamanan PBB Seharusnya memberikan perhatian yang dukung bagi isu Palestina ini Dan kita menggarisbawahi adanya tiga hal yang penting Yang pertama adalah kita meminta semua pihak untuk taat terhadap international law Dan juga resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB Ada beberapa resolusi yang terkait misalnya resolusi 2334 tahun 2016 Dan kita juga menyampaikan bahwa terus berlangsungnya kekerasan Dan juga terus berlangsungnya violation to international law Dan juga resolusi UN yang relevan ini harus segera dihentikan Nah selain itu kita juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Israel Terutama yang menyangkut masalah ini adalah ilegal dan harus segera diakhiri Yang kedua kita menyampaikan bahwa peace process itu memerlukan legitimasi Dan pada saat kita bicara mengenai masalah legitimasi Maka seharusnya adalah di bawah atau sesuai dengan mekanisme yang berlaku Di mekanisme multilateral yang berlaku Nah oleh karena itu kita menyarankan agar parameters-parameter yang sudah berlaku selama ini Misalnya mengenai masalah two state solution itu tidak boleh ditinggalkan Dan Indonesia menekankan kembali bahwa the two state solution is the only option untuk menyelesaikan masalah Palestina Dan saya kira sebagian besar dari negara anggota Dewan Keamanan BBB menyampaikan penekanan yang sama Mengenai masalah two state solution Kemudian yang ketiga kita menyaruti mengenai masalah kemanusiaan Kita mengambil contoh krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza Blokade yang sudah berlangsung 11 tahun Dan kita sampaikan pentingnya blokade ini untuk segera diangkat Masih terkait dengan masalah kemanusiaan Kita menyampaikan mengenai dukungan terhadap keberlangsungan misi dari UNRWA Sebagaimana diketahui bahwa ada gap, ada defisit keuangan Karena ada negara yang mengurangi, mengurangkan dukungan kepada UNRWA Tetapi beberapa negara dan banyak negara yang kemudian memberikan kontribusi yang lebih Sehingga pada tahun lalu defisit anggaran yang dialami oleh UNRWA ini dapat ditutup Nah tentunya harapannya pada tahun ini gap defisit ini juga akan dapat tertutup Dan bagi Indonesia sendiri, Indonesia sudah meningkatkan kontribusinya yang cukup signifikan kepada UNRWA pada tahun lalu Dan kita akan juga memberikan dukungan yang sama untuk tahun ini Karena pada saat kita bicara mengenai UNRWA maka kita bicara mengenai 5,4 juta pengungsi Palestina Jadi intinya yang kita sampaikan di dalam pertemuan tadi Mostly adalah mengenai masalah Palestina Dan Palestina sendiri menyampaikan apresiasi yang sangat besar dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Indonesia Di dalam debat pertama tahun ini mengenai masalah situasi di Timur Tengah Termasuk situasi di Palestina Khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan yang kuat Yang terus diberikan Indonesia secara konsisten untuk Palestina Negara-negara anggota di luar keamanan PBB juga menyampaikan apresiasi Atas kehadiran Menteri Luar Negeri Indonesia Di dalam debat mengenai masalah Timur Tengah termasuk masalah Palestina Kemudian yang kedua saya melakukan pertemuan dengan Under Secretary General for Peacekeeping Operation Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu kontributor dari PKU Dan isu mengenai PKU ini adalah isu yang akan diangkat Indonesia Selama Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB Nah mengenai masalah PKU ini beberapa hal yang saya sampaikan Atau di dalam diskusi tadi muncul Pertama dari pihak UN mereka sangat mengapresiasi atas deployment yang terbaru dari Indonesia Yaitu ke KOMO, ke Monusco sebanyak 850 personel Selain itu saya juga menyebutkan bahwa sudah ada juga pasukan yang siap untuk deployment Baik dari form police unit maupun dari individual police officer Dan mereka sudah siap untuk deployment Sehingga pada UN untuk dapat menyegerakan proses deployment ini Yang ketiga isu yang kita bahas tadi adalah terkait dengan masalah partisipasi wanita di dalam PKU Karena kita tahu bahwa kalau kita lihat presentasenya maka presentasenya masih cukup sedikit Rata-rata adalah 3% dan kita ingin meningkatkan presentase partisipasi wanita di dalam PKU Tentunya pada saat kita sudah sepakat untuk meningkatkan partisipasi Berarti ada juga beberapa keperpihakan yang harus dilakukan Misalnya mengenai masalah kebijakan-kebijakan yang lebih gender friendly Kemudian ada beberapa isu lain yang kita tadi singgung Antara lain penjajakan misalnya mengenai masalah code deployment Tetapi intinya adalah dari pihak UN mereka sangat mengapresiasi kontribusi Indonesia Dan dari Indonesia kita dari waktu ke waktu berusaha untuk terus meningkatkan kapasitas kita Kita kapabilitas kita sehingga kita menjadi pasukan yang baik Yang dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dan isu mengenai wanita Ini menjadi pusat perhatian kita saat ini Dan yang terakhir saya bertemu di Secretary General for Political and Peace Building Affairs Kita membahas beberapa isu antara lain mengenai masalah situasi di Rachen State Hari ini Special Envoy dari Sekjen PBB sedang berada di Myanmar Dan kita juga akan mendengar briefing dari beliau setelah beliau selesai kunjungan ke Myanmar Sementara itu saya juga sampaikan hasil dari pertemuan ASEAN Foreign Minister's Meeting Yang ada di Chiang Mai kemarin Dimana ASEAN diberikan space oleh Myanmar untuk memberikan kontribusi Jadi yang saya inginkan adalah kepada dunia internasional melalui UN adalah Agar ASEAN diberikan space agar dapat berkontribusi lebih banyak di Myanmar Karena secara prinsip pemerintah Myanmar sudah sepakat sudah setuju Bahwa ASEAN dapat membantu lebih banyak pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan isu yang terkait dengan Rachen State Yang kedua dari pihak UN juga mengapresiasi kontribusi Indonesia Di dalam mencoba membantu menyelesaikan atau menghadirkan perdamaian di Afghanistan Dan yang ketiga tadi kita juga bicara mengenai debat yang pagi tadi dilakukan di Deka terkait dengan situasi di Timur Tengah Jadi ASEAN pertama kita bicara mengenai masalah kemanusiaan, humanitarian Jadi melalui AHA Center kita sudah melakukan deployment bantuan untuk kemanusiaan Itu sudah selesai Tentunya ini adalah di luar dari bantuan-bantuan yang diberikan oleh individual countries Karena negara-negara anggota ASEAN juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar Seperti Indonesia kita kan secara rutin memberikan bantuan kemanusiaan Yang saat ini kita sedang membangun rumah sakit di Meraku, di Rachen State Yang sudah dalam beberapa bulan ini mudah-mudahan kalau situasi keamanan di sana terus membaik Itu akan dapat diselesaikan dalam beberapa bulan mendatang Nah selain deployment bantuan kemanusiaan Kita juga ingin membantu untuk mempersiapkan kembalinya pengungsi dari Cox Bazar ke Rachen State Oleh karena itu dibuatlah term of reference yang dibahas antara AHA Center, ASEAN Sekretariat dan juga dengan pemerintah Myanmar Term of reference-nya sudah disepakati Yang terdiri dari, dalam term of reference itu akan dilakukan dua misi Pertama adalah misi preliminary yang akan mempersiapkan atau akan melihat persiapan menjelang repatriasi Misalnya di receiving center, kemudian di tempat transit dan sebagainya Nah yang kedua misi yang akan dideploy adalah misi yang sifatnya lebih komprehensif Dan di dalam term of reference disebutkan bahwa misi tersebut akan berada di Rachen State selama satu tahun Intinya tetap untuk mempersiapkan repatriasi Nah kita tahu bahwa situasi di Myanmar saat ini sedang kurang kognosif Karena sedang adanya masih berlangsungnya klas antara Rachen Army dengan pihak militer Dan ini tentunya menyebabkan harus tertundanya deployment dari AHA Center tersebut Oleh karena itu kita sedang mencoba bicara kembali dengan pemerintah Myanmar Menjajaki ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh ASEAN selain yang terkait dengan repatriasi Misalnya kita dapat membantu di bidang reintegrasi masyarakat Kemudian kita bisa membantu menangani IDBIS yang ada Kemudian Myanmar sudah menyebut adanya keperluan mengenai community policing Jadi ada banyak hal yang kemungkinan dapat dilakukan oleh ASEAN Kita banyak sekali dalam, kalau Palestina kita banyak sekali membantu Palestina Dan bantuan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Tetapi oleh masyarakat, oleh NGO-NGO kemanusiaan Indonesia Kalau kita bicara mengenai bantuan Indonesia ke Palestina Itu rangenya sangat luas sekali Dari bantuan kemanusiaan yang berupa misalnya beras Itu kita berikan, obat-obatan Sampai kepada rumah sakit Sampai kepada pemberian capacity building Dan yang terakhir yang selalu saya sebut adalah Bahkan sampai kepada pilot Palestina Itu dididik juga di Indonesia Belum lagi fasilitasi perdagangan yang kita berikan kepada Palestina Antara lain memberikan tarif 0% kepada beberapa produk Palestina Yang masuk ke pasar Indonesia Jadi sekali lagi pada saat kita bicara mengenai Palestina Maka akan tampak sangat jelas konsistensi posisi pemerintah Indonesia Yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia Bersama dengan Palestina dalam perjuangan mereka Dan bentuk bantuannya seperti yang saya sampaikan tadi Rangenya sangat luas Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya